Setelah sempat tertahan 3 hari di Pelabuhan Kali Anget, Kabupaten Sumeneb, meski harus berdesakan, ratusan warga kepulauan akhirnya bisa berlayar untuk pulang. Warga pulang ke Kampung Halaman untuk melaksanakan tradisi hari pertama ibadah puasa bersama keluarga. Ratusan warga kepulauan langsung menyerbu kapal sabuk Nusantara 92 yang bersandar di Pelabuhan Kali Anget, Kabupaten Sumeneb, Madura pada hari Senin 11 Maret. Meski kapal sudah penuh dengan penumpang dan barang, warga tetap memaksa berubut masuk demi bisa melaksanakan puasa pertama di Kampung Halaman. Penumpang kapal membludak setelah cuaca buruk memaksa pelayaran ditutup selama 3 hari, sehingga membuat ratusan warga tertahan di dermaga. Demi pulang untuk bertemu keluarga, banyak penumpang yang harus duduk di bagian luar kapal dengan rute Pulau Sapudi, Pulau Kangen, dan Pulau Sapeken. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.